keindahan alam bawah laut Raja Ampat memang tidak diragukan lagi keindahannya salah satu spot terbaik untuk snorkeling di Raja Ampat yaitu ada di Frivenwall dan Yenbuba tempat pertama yang akan saya tuju yaitu Frivenwall jarak yang ditempu dari Waisai ke Frivenwall sekitar 30-1 jam perjalanan selamat menikmati pantai Frivenwall ini memiliki laut yang tenang dan nyaman baik pemula maupun profesional bisa menikmati diving ataupun snorkeling pulau ini menampilkan berbagai jenis ikan termasuk pohon dan karang yang rimbun hanya ada satu pantai yang terletak di ujung pasirnya putih dan beberapa dari bagian pantainya dangkal disini kita ketemu burung yang sangat lucu oh iya teman-teman burung ini burung piaraan ya bukan burung liar pantai Frivenwall ini memiliki pasir coklat dan halus pantai Frivenwall ini memiliki pemandangan yang sangat cantik seperti inilah keindahan dan keunikan pantai Frivenwall raja ampah setelah puas bermain di pantai Frivenwall saya akan langsung lanjut untuk snorkeling melihat keindahan alam bawah laut wow seperti ini ya teman-teman keindahannya disini terdapat terumbu karang yang sangat indah dan juga ada beraneka macam atau bisa dikatakan berbagai jenis ikan berlalu lalang di hadapan saya disini kita dilarang untuk menginjak terumbu karang alasannya ya seperti yang saya bilang tadi karena disini itu memang benar-benar menjaga walaupun tidak bisa berenang saya tetap nekat karena melihat keindahan ikan-ikan yang berlalu lalang di depan mata saya akhirnya saya nyebur juga deh disini juga kalian bisa diving ya teman-teman selamat menikmati terima kasih saya ingin menikmati menikmati Ini masih di permukaannya saja Sudah sekeren ini ya Seumur-umur baru kali ini ya saya snorkeling Wow indah banget Oke teman-teman kita langsung saja Menuju ke lokasi snorkeling yang kedua Iya namanya Yenbuba Jarak dari Friven Wall ke Yenbuba Kurang lebih 30 menit saja Cukup dekat kok Di sini tempatnya juga tidak kalah bagusnya dari Friven Wall Tidak akan ada habisnya Jika kita berbicara tentang Keindahan bawah laut Raja Ampat Salah satu tempat Menyelam favorit wisatawan Ada di Yenbuba Akan tetapi ikan di sini Tidak sejinak ikan yang ada Tidak ada di Friven Wall Dan juga ikannya di sini itu Gede-gede banget teman-teman Gemes banget Lihat ikannya Yenbuba ini memiliki arus yang ramah Dan tempat menyelam yang tidak terlalu dalam Di sini kita akan menemukan Berbagai jenis ikan Dengan ukuran yang berbeda-beda Apabila kalian beruntung Kalian bisa bertemu dengan Black Deep Shark Kayak aquarium alami ya teman-teman Di Raja Ampat ini terdapat Banyak spot diving Ataupun snorkeling Untuk melihat keindahan bawah laut Friven Wall dan Yenbuba ini Hanya salah satunya saja Tak hanya ikannya yang cantik Tapi di sini juga mempunyai Terumbuk karang yang sangat indah Apabila kita snorkeling Jangan sampai kita menginjak Terumbuk karang yang ada di sekitar Dan yang pasti kita harus tetap Melestarikan keindahan bawah laut Oke teman-teman Seperti inilah Keindahan alam bawah laut Yang ada di Raja Ampat Dan di sini saya juga menemukan Ikan Nemo Baiklah teman-teman semua Sampai jumpa di video saya selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Amin Terima kasih banyak Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya